Di video kali ini, kita akan membahas alasan buruk kenapa you masih single. Hit that intro. What's up my bro and sister, Brendan Lim disini. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang alasan baik kenapa untuk saat ini kita atau you stay single dulu. Nah, jadi memang ada alasan baiknya, tapi ada juga alasan buruknya. Mungkin sekarang kita atau you sudah mikir bahwa oke, I sudah siap nih. I sudah siap untuk membangun hubungan, I sudah siap untuk memulai dating. Mungkin bro atau sister sudah berkali-kali mencoba untuk masuk dalam hubungan, dalam hubungan yang serius, tapi baru jalan berapa bulan, sudah selesai. Atau even worse, nggak pernah sampai bisa punya hubungan. Di video kali ini, kita akan membahas 7 alasan buruk kenapa you masih single. Dan I juga akan sediakan bonus tip di terakhir, jadi total 8. Jadi pastikan you nonton dari awal, pertengahan, hingga akhir dari video ini. Alasan buruk nomor 1 adalah terlalu pilih-pilih. Tapi bukan artinya asal-asal pilih juga ya. So, mungkin kita kayak punya expectation yang sangat tinggi. Ekspektasi kita terlalu tinggi. Misalnya untuk para sister, you mungkin mikir, oh kalau nggak ada yang seganteng Chris Evans, I nggak bakal married. Kalau untuk para brothers nih, mungkin kalau nggak ada yang secantik Demi Moore, atau nggak ada yang secantik Emma Stone, Margaret Robbie, Mila Kunis, I nggak bakal mau masuk dalam hubungan. Oke, so this is a big-big no. Nggak boleh, jangan sampai kayak gini. Karena dalam memilih pasangan atau partner hidup, bukan cuma karena sebatas dia ganteng, dia cantik, atau cakep. Kalau misalnya, sudah sejalan, pikiran sudah sama, orang tua dua pihak sudah setuju, sudah senang. Jadi alasannya apa lagi, right? So, kadang-kadang memang harus kita kasih kesempatan, dan jangan terlalu pilih-pilih. Alasan nomor 2 adalah masih tidak bertanggung jawab. Jadi kita masih fokusnya kepada main, kepada, you know, merokok, tidak menjaga kesehatan, masih makan asal-asalan, kita masih jarang mandi. Apalagi kalau saat ini kita suka di rumah aja. Jadi males mandi, males segi-segigi, aduh, avoid that, oke? Pastikan kita menjadi pribadi, menjadi orang yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Alasan buruk nomor 3, masih banyak kebiasaan buruk. Kita masih suka memakai F-word, kita suka keluar banyak kebun binatang dari mulut kita. Kita masih suka telat, masih suka males, mager, masih suka berbohong, masih suka cuma bermain game aja seharian. 24 jam kerjaan kita cuma koleksi sepatu, koleksi tas, beli baju, baru terus setiap hari belum membuat rencana untuk masa depan. Dan ini sangat-sangat bahaya. Orang lain juga melihat kita sebagai orang yang belum dewasa. Pastikan bahwa kita bisa membangun kebiasaan yang baik, dan bisa mengalahkan semua kebiasaan buruk kita. Dan lebih baiknya lagi, kita bisa membuang semua kebiasaan buruk kita, supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Alasan buruk nomor empat, masih belum cukup berkompeten. Kita setiap hari sebagai manusia harus belajar. Kita harus bisa upgrade skill kita, dengan cara belajar bahasa asing, belajar alat musik baru, belajar masak, dan sampai hal-hal yang sesimpel seperti mengganti lampu di kamar kita, itu semua skill hidupan. Kalau kita ingin menjadi orang yang lebih menarik, kita harus belajar banyak hal baru. Bisa dimulai dengan alat musik, minimal untuk bro dan sister bisa gitar. Dan selalu ingat bahwa kerja keras bisa mengalahkan talenta. Jadi, latihan terus, belajar terus, stay single dulu, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan lebih, tapi pastikan bahwa kita bisa memakai waktu itu untuk bisa belajar hal-hal baru yang positif. Alasan buruk nomor lima adalah, terlalu agresif. So, ini untuk cowok dan cewek ya. Kita mulai dari cowok dulu. Bro, kalau bro terlalu agresif, setiap detik selalu nanyain kabar dia, setiap menit selalu ingin nelfon dia, ini adalah tanda yang sangat tidak baik, itu terlalu agresif. Baru kenal langsung ajak ngedate terus, setiap hari mau jemput sana, jemput sini, ayo kita main yuk kesana, kita main yuk kesini. This is a very very bad move. Don't do this bro. Take it easy, santai aja. Tapi memang bro harus take action. Gak boleh pasif dalam membangun hubungan. Tapi bukan artinya bro harus super super agresif. Take it easy. Dan sekarang untuk para sisters. Sister, jangan terlalu agresif. Biar si cowok yang melakukan actionnya. Sister tidak harus selalu menjadi orang pertama yang teks duluan, yang WA duluan, yang SMS duluan, yang telpon duluan. Tidak harus selalu seperti itu. Kalau memang si cowok itu suka sama sister, pasti dia juga akan aktif, dia pasti akan coba reach out ke sister duluan. Kecuali kalau misalnya si cowok sangat-sangat pendiem. Like super-super introvert yang memang gak suka berbicara. Tapi ya bukan artinya itu sister harus menjadi super-super agresif. So take it easy. Gak harus buru-buru, gak harus selalu setiap detik, setiap menit, setiap jam, tanyain kabar si cowok seperti apa, lagi di mana, udah makan apa belum. So take it easy. Karena dalam hal mengejar, biar kami para cowok yang lebih aktif dalam melakukan hal itu. Sister just stay cool, stay chill, stay beautiful, gak harus terlalu agresif. Kalau whatsappan, kalau lagi sms or dm, ya bales, bales lah, gak apa-apa. Tapi bales sewajarnya aja. Gak harus selalu setiap detik. Dan alasan buruk nomor 6, ini sangat-sangat berbeda dari nomor 5 tadi, yaitu terlalu cuek. Oke? Untuk para brother, jangan terlalu pasif, jangan terlalu cuek. Kita harus reach out pertama. Kita harus yang memberi action itu. Kita harus step up, menjadi gentleman, dan memberanikan diri untuk memulai teks duluan. Karena seringkali, yang membuat perbedaan hanya satu teks itu, bro. Jadi, bro tinggal dm, just say hi, it can make a lot of difference. Dan untuk para sister juga seperti itu. Jangan terlalu cuek, jangan terlalu pasif, jangan terlalu diem. Ya, bales aja dm-nya, bales aja whatsapp-nya, sewajarnya aja. Alasan buruk nomor 7, penampilan. Bukan. Bukan artinya bahwa you atau kita punya wajah yang tidak ganteng, tidak cantik, atau dengan kata lain, jelek. No. Bukan itu. Kita semua ganteng, cantik, dan cakep dengan cara kita masing-masing. Dan kecakapan seorang itu sangat-sangat relatif. Tapi coba kita cek dulu. Apakah ada sesuatu dari penampilan kita yang bisa dibuat lebih baik dari sebelumnya? Bukan artinya operasi plastik ya, itu mah sama aja seperti kita menolak diri sendiri. So, ini bukan tentang operasi plastik, oke? Jauh-jauh dari itu. Maksudnya dari penampilan ini adalah mungkin kita bisa mengganti gaya rambut kita. Mungkin kuku kita perlu diurusin, mungkin wajah kita penuh jerawat, you know, kayak eye. Baju, tas, sepatu, dan semua aksesoris kita yang kita pakai, itu semua bisa memberi dampak pada penampilan kita. Siapa tau memang sudah saatnya kita mengganti style, intinya penampilan luar kita. Karena memang, hal yang terpenting itu adalah inner beauty, yaitu karakter kita, emotional intelligence kita, skill kita. Tapi, first impression itu sangat-sangat penting. Hal pertama yang orang lain lihat terhadap kita, itu bukan inner beauty kita. Mereka nggak punya scope yang bisa melihat, oh ternyata orang ini orangnya sabar, orangnya baik. Pasti pertama kali yang mereka lihat adalah outer appearance kita, outer beauty kita. So, bro atau sister bisa cari referensi, bisa tanya orang tua, teman, sahabat, atau bisa melihat contoh model rambut, pakaian, sepatu, dari internet. You know, sekarang di Instagram aja juga banyak model-model, dan orang-orang yang bisa di follow, dan kita bisa meniru pakaian, dan outer appearance mereka. Tapi hati-hati, jangan sampai outer beauty ini, menjadi obsesi, dan kita cuma fokus 100% kepada outer appearance. Jangan sampai kita gagal fokus, dan tidak membangun inner beauty kita. Alasan buruk bonus, nomor 8, cara menggunakan media sosial yang bikin ill feel. Mungkin secara tidak sadar, kita terlalu berlebihan, kita terlalu drama di social media, kita selalu spamming story-story yang sebenarnya kita jujur, kita tahu bahwa itu tidak penting. Selalu curhat di Instagram stories, pakai quotes, karena sekarang quotes itu adalah bentuk sindiran, yang dikemas lebih elegan aja. So, itu sebenarnya sama aja, nggak ada bedanya sama sindiran biasa. Dan hal ini bisa membuat cowok atau cewek yang you suka menjadi ill feel. Jadi, kendalikan apa yang kita post di social media, pikir-pikir dulu sebelum di post, pastikan yang kita post adalah hal yang baik, hal baik yang bisa diingat oleh semua orang, lebih elegan, dan lebih berkelas. Jadi, itu adalah 8 alasan buruk kenapa you atau kita masih single. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Subscribe to this channel if you haven't already, give a like to this video, share this video with your friends, dan komen juga apakah ada alasan-alasan buruk lainnya yang membuat kita tetap single. Atau dengan kata lain, jomblo. So, that's it. Sampai ketemu di comment section below, dan sampai ketemu juga di video-video berikutnya. I'm Brandon Lim, signing off. Peace out. sub indo by broth3rmax